Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamala rasulillahi amabadu Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan seperti biasa kita akan menceritakan sosok sahabat-sahabat rasulullah yang mulia Yang kisahnya spektakuler, kisahnya luar biasa Yang kisahnya kisah nyata bukan karangan belaka Dan hari ini di kesempatan kali ini kita akan menceritakan seorang sahabat yang mulia Seorang sahabat yang termasuk Sabi Kunal Awalun Orang yang pertama kali masuk Islam Dan kenapa? Karena dia masuk Islam ketika Rasulullah belum membuka majelisnya di Darul Al-Qur Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang mulia kali ini adalah Abdullah bin Jahsi Nah Abdullah bin Jahsi ini pemirsa itu masih ada garis keturunan sama Rasulullah s.a.w. Beliau ini termasuk sepupunya Rasulullah Kenapa? Karena ibu dari Abdullah bin Jahsi ini adalah anak dari kakeknya Rasulullah Yaitu namanya Umaymah bin Binti Abdul Muttalik Nah ini masih ada bau-bau saudara Nah jadi itu ibaratnya kita sepupu Bahkan nih pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Jahsi ini juga termasuk ya saudara Saudara apa namanya ya Ipar lah ya Nah karena Zainab bin Binti Al-Jahsi itu adalah salah satu Apa namanya Umahatul mu'minin Yaitu istri dari Rasulullah s.a.w. Saudarinya Abdullah bin Jahsi ini Ya pemirsa yang dirahmati Allah Adalah istri dari Nabi Muhammad s.a.w. Nah kita langsung ke kisahnya Amirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Jahsi ini Ini sangat luar biasa Beliau ini adalah sahabat yang mulia Beliau adalah sahabat yang dua kali hijrah Hijrah ke Habasya dan hijrah ke Madinah Jadi di lain waktu insya Allah kita akan ceritakan bagaimana kisah perjuangan para sahabat yang hijrah ke Habasya Hijrah pertama Nah itu kan ceritanya tau lah gimana kan Ketika masuk Islamnya Umar bin Khotob Desas-desus Wah Islam sudah mulia di Mekah Maka sebagian sahabat kembali lagi ke Mekah Rupanya enggak kan gitu Nah ini termasuk Abdullah bin Jahsi ini adalah orang yang kembali ke Mekah Makanya ketika itu dia akhirnya ikut hijrah ke Madinah ya Karena beliau termasuk orang kedua yang hijrah ke Madinah setelah Abu Salamah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah Abdullah bin Jahsi ini Ini adalah orang yang mulia Hartanya cukup lumayan ada Tapi dia tinggalkan hartanya tersebut Dan dia meninggalkan hartanya dan hijrah ke Madinah Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi perkampungan Bani Jahsi tadi itu udah mulai agak kosong Sampai ya saking kosongnya itu pintu-pintunya itu kena angin bunyi Krek krel Krek krel Nah seakan-akan kayak apa kayak orang nangis gitu Makanya ketika Abu Jahal beserta Apa namanya Antek-anteknya itu lagi berpatroli Dia masuk ke perkampungan Bani Jahsi Dia melihat Ini kok rumah Kok pada nangis semua Kenapa ini Ini rumahnya udah ditinggalin ini Sama pemiliknya Dia tengok Nah ini rumah yang paling besar ini Yang paling cantik ini rumah siapa nih Oh itu rumahnya Abdullah bin Jahsi Masuk aja dia nyelonong Padahal rumahnya bukan rumah dia Diambili perabotan-perabotannya Berita tersebut Abu Jahal yang telah masuk ke rumah Abdullah bin Jahsi yang ada di Mekah Kemudian mengambili perabotan-perabotan Dan ya isi dalam rumah Abdullah bin Jahsi Sampai ke telinga dari Abdullah bin Jahsi Ngambil-ngambil perabotan-perabotan Dilaporkanlah ke Rasulullah Pemirsa yang beramati Allah SWT Pas dilaporkannya Pas dilaporkannya Pemirsa yang beramati Allah Apa kata Rasulullah Wahai Abdullah Maukah engkau digantikan rumahmu tersebut dengan rumah yang lebih indah dan lebih mewah di surga nanti Ya aku mau Rasulullah kata Abdullah bin Jahsi Kalau gitu rumah yang kau impikan tadi sudah kau dapatkan nanti insya Allah di surga Langsung nih Pemirsa yang beramati Allah SWT Kita ikhlas meninggalkan harta kita yang berharga kita Diambil orang ataupun kita tinggalkan demi Allah dan Rasulnya Allah ganti kelak di surga dengan yang lebih baik Si siapa yang gak mau Pemirsa yang beramati Allah SWT Allah gantikan rumah yang ditinggalkan Abdullah bin Jahsi Dengan yang lebih baik Nah ceritanya ini Pemirsa yang beramati Allah Abdullah bin Jahsi ini adalah seorang yang pertama kali dijuluki dengan Amirul Muminin di masanya Kenapa? Nah itu ada kisahnya nih Kisahnya begini Pemirsa yang beramati Allah Jadi ketika Rasulullah SAW di Madinah Itu beliau mengutus beberapa ada sekitar sembilan sahabat Di antara sahabat yang diutus itu adalah Ada disitu Sa'ad bin Abi Waqos Ada juga terselip nama Abdullah bin Jahsi Nah jadi Pemirsa yang beramati Allah SWT Rasulullah itu memerintahkan mereka Untuk melihat gerak-gerik orang-orang kapir Qurais Di sebuah daerah Dekat kota Mekah Diutuslah ke sana Pemirsa yang beramati Allah SWT Kira-kira apakah yang akan terjadi oleh Abdullah bin Jahsi Sa'ad bin Abi Waqos Dan para teman-teman yang lainnya Yang ketika itu Pemimpin rombongannya itu adalah Abdullah bin Jahsi Yang ketika itu Seluruh kebijakannya itu Harus sesuai dengan keputusan Dan disetujui oleh Abdullah bin Jahsi Ada kisah yang menarik Dan melegenda Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda berikutnya Terima kasih telah menonton Pemirsa kita balik lagi di kisah teladan Masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Abdullah bin Jahsi Jadi tadi Rasulullah Memerintahkan Abdullah bin Jahsi Beserta Sa'ad bin Abi Waqos Dan juga yang lainnya Untuk Untuk Menilik dan memperhatikan Memata-mantai gerak-gerik orang-orang kapir Rasulullah Memberikan sepucuk surat Yang Rasulullah Memesankan Jangan kau buka surat ini Ya sebelum dua hari Pas sudah dua hari Dibuka suratnya Maka isi suratnya adalah Abdullah bin Jahsi Ya untuk menilik Ya pergerakan dari orang-orang kapir Kurais Dan berjalanlah kamu sampai ke naklah Wah Dan lihatlah bagaimana keadaan orang-orang yang Berada di antara Mekah dan To'if Jadi Pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Terjadi pada saat Bulan Muharram Di akhir Bulan Muharram Ya Dan besoknya Bulan Safar Nah tapi Kodarullah ini sekarang masih Muharram ceritanya Nah Ceritanya ini masih Bulan Haram ya Masih Bulan Haram Dan kita tahu Bahwasannya di Bulan Haram Itu dilarang untuk berperang Kemudian Nampak pula Ada sekitar Empat orang Orang kapir kurais Empat orang Jadi Ini apa yang harus kita lakukan Ini kalau kita biarin aja Ini Nanti kita dibilang Ah Tak apa-apa Nanti dia ceknya Yang orang-orang harap itu Masa gak kita berani Bertindak sih Nah jadi Akhirnya mereka Berdiskusi Dan Abdullah Bin Jassi Memutuskan Yuk Kita sergap mereka Kita tangkap dia Beneran Jadi diantara Empat orangnya itu Langsung disergap Satu orang meninggal Dua orang Tangkap Satu orang lagi Melarikan diri Nah Pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Dibawalah dua tawanan tadi Dihadapan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Pas Udah di depan Rasulullah Mereka menceritakan Kisahnya Wah Rasulullah Kayak gini 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 Melihat gerak Gerik dari Pergerakan Orang-orang Kapil Qurais Lah ini kenapa Klain perang Di bulan Muharram Wah Rasulullah Nanti kalau tak biarin Sampai besoknya Orangnya itu Masuk ke tanah haram Kemekah Saya berlepas diri Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Akhirnya Memirsa yang terhormati Allah Mulai hari itu Adalah hari Tersetih Yang Abdullah Bin Jasi Rasakan Mereka dianggap Sebagai orang-orang Yang melanggar Perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Pasal jumpa orang Oh Ini nih ya Orang yang gak taat Sama Rasulullah itu ya Belum lagi nih pemirsa Sakit hatinya tuh Lebih mendalam lagi Ketika orang yang mereka cintai Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Digibahi Sama orang-orang kapir Gimana enggak Orang yang satu Bicik lolos tadi Menceritakan bagaimana Ya Bawasannya mengatakan Huh Muhammad udah berani Mengotori Bulan Muharrem Muhammad udah berani Mengotori bulan Haram Disitu kita tahu Kita gak boleh perang Mereka perang Mereka bunuh Orang kapir kurais Mereka tawan Dua orang dari kami Mereka ambil Harta rampasan Eh Harta-harta kami Menjadi harta rampasan Perang Gimana pula ini Makin sakit hati Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Seakan-akan Udah dicepet bumi Disana salah Disini salah Kehidupan Serba salah Kena tahsir Waduh Ini tahsir yang bener nih ya Tahsir yang bener Bukan tahsir buta Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Berjalan Berjalan Berserta para teman-teman Dan sahabat-sahabatnya Dikembalikan Nama baiknya Allah belah Mereka Alhamdulillah Kaum muslimin Berbondong-bondong Memberikan selamat Atas Pencapaian mereka Atas Belaan Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Harta rampasan Perang pertama Dalam Islam Perang Pertama juga lah Ketika Rasulullah Telah Hijrah ke Madinah Itu adalah perang pertama Jenderal pertama Pemimpin pertama Tawanannya pun Menjadi tawanan pertama Dan Abdullah Pincasi Adalah Orang pertama kali Yang diduluki Sebagai Amirul mu'minin Ketika itu Subhanallah Nah ini Bermirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Wah biasa Akhirnya Allah Bela Dan Dinaikkan Rajat Orang-orang sabar Ini memang Luar biasa Orang yang bersabar Beriman Dan Mengakui kesalahan Insya Allah Allah akan muliakan mereka Ikuti prosesnya Ikuti aja prosesnya Insya Allah Allah akan muliakan Begitulah Hal yang terjadi Oleh Seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Jasi Nah Bermirsa yang teramati Allah subhanahu wa ta'ala Masih ada lagi Kisah-kisah Dari Sahabat yang mulia Abdullah bin Jasi ini Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah Jeda berikut ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Kemudian Ini nanti Aku pertaruhkan Demi Cita-cita Terima kasih telah menonton Ini Ini Dan Sa'at Yang meninggal Rasulullah Terima kasih Terima kasih Sampai